PDI perjuangan akhirnya menuntaskan pilihan mereka soal siapa yang bakal diusung dalam Pilgub Jakarta 2024. Sempat beredar Anies Baswedan akan mendapat tiket dari partai berlambang banteng tersebut, kabar terakhir justru mengejutkan banyak pihak. Besok, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP akan mendaftarkan Pramono Anung Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Bukan sekadar isu, informasi ini disampaikan Bendahara Umum PDIP, Oli Dondokambe di kantor pusat partainya. Pak Pram besok mendaftar jam 11 di KPU sama Rano Karno, kata Oli di kantor DPP-PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Oli mempersilahkan awak media untuk meliput agenda pendaftaran pasangan Pramono, Rano Karno. Liput di pendaftaran saja, KPU DDKI Yah jam 11, ujar gubernur Sulawesi Utara ini. Oli menuturkan, dirinya sudah diberitahu langsung oleh Pramono mengenai pendaftaran ini. Tadi Pak Pram telpon saya, Pak Oli saya daftar jam 11, ucapnya. Bagaimana nasib Anies Baswedan di kancah perpolitikan Pilkada Jakarta menyusul kabar PDIP akan mengusung Pramono Anung Rano Karno? Jika itu betul dan tak ada perubahan komposisi di koalisi pendukung Ritwan Kamil Suswono, peluang Anies dipastikan tertutup. Jika partai yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta seperti Hanura, Buruh, Pumat, hingga Perindo Bersatu mengusung Anies, akumulasi suara mereka belum memenuhi syarat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!